Intro Oke 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 Bo Yes, kita ketemu lagi di acara kesan kita di Oke Bo Siap Bos Bu, Agus Belakangan ini, saya merhatikan Sosmite Sosmite? Rame khususnya Di Rans Entertainment Itu Abos ngedatengin orang-orang Buat pada jual beli mobil Yang saya tanyain Abos sudah buka bank kewa sekarang? Bukan Aku ini sultan Sebutannya kalau di dunia digital itu sultan Eh sayang jangan sosok sultan Coba lo tonton dari satu video yang pertama Mau beli mobil sampai belakang ada gak yang dibeli mobilnya? Ada Kamu gak tau Eh ada Ada lah Yang dari mobilnya Andre yang gak wajar itu menurut Bu Gigi saya lihat Ini harganya gak wajar Ada Tapi kan dijual lagi Ya tapi ke Kamu tak tau kalau aku beli Bu Enggak Bu Ini kan Ini kan kita situasinya lagi pandemic Pandemic Ya pandemic Orang kan banyak irit Tapi Abos kita malah jadi konsumtif Untuk membeli barang-barang mewah Ibu bagaimana nih sebagai Mementenasi ibu rumah tangga Kalau I I don't like Oh Hei uang aku uang aku ya Jangan pernah kamu Lagi campur dalam uang aku Tapi kan itu juga harus diketahui istri Kalian kan berumah tangga Aku kan kasih jatah sama dia Tapi Baca di perjanjian pernikahan waktu kita akad Di buku pernikahan di pasal 5 itu ada Apa Apapun yang kegiatan suami harus diketahui istri Begitu pun sebalik pasangannya Kamu tuh juga keterlaluan Kemaren beli mobil DP nya pake tas Aku Hei Pernikahan aku sama dia beda ya Itu pernikahan kamu kan Pernikahan aku beda Kita menikah di negara yang sama Kita menikah di kantor yang sama Bedanya Kalian selalu diberikan takdir baik Dan aku tidak Emang kenapa Kalau gue nih suka misalnya kayak kemaren Mobil Andre Taulani Mini Cooper Gue beli Gue suka mobilnya Si Dul Opletnya Gue beli Ya sih bu Mendingan dia menyukai barang-barang antik bu Daripada dia menyukai cewek-cewek cantik Yang mending kalo gitu kalo dua-duanya Bos abos dua-duanya Iya Eh Kalo gue ngomong sama istri Kalo gue ngomong sama istri Kalo gue ngomong sama istri Istri gue belum tentu mengizinkan Udah lah Tapi gapapa lah itu kesenangan suami kan Lo kalo gak percaya Oplet Itu bener-bener gue Naik gue sama Si Dul Hah Si Dul Kemaren Nih liat-liat beritanya Looking to visual Nih Eh Menurut gue Vicky Dia tuh apa-apa gak nanya gue tau Dia kayak gitu-gitu main Itu kalo gue sebenernya gak Harus diskusi dong abos sama ibu Apapun yang abos lakukan Apalagi menukar-nukar seperti ini Kan istri harus tau Untungnya Si Bang Dul itu gak setuju Bang Dulnya Enggak Atau siapa Bang Dulnya gak mau Di acara Okebos eksklusif Gue akan langsung balikkan si Dul Dan gue akan langsung nego di depan kalian Mobil Mobil Oplet Akan aku tuker sama Rorois Si Dul mau dipanggil Silahkan masuk Yang terhormat Yang terhormat Si Dul Namaste 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 Lah si Yanto gimana sih Wah Ini bukan Bang Dul Katanya Okebos hari ini eksklusif Mau nego mobil Oplet Sama Rorois Bang Dul Sarah Mana sama Jainab Hah Sarah sama Jainab gue mana Sarah Malah gak tau Sarah sama Jainab cakep tuh Dua-duanya tuh Kenapa jadi kamu orang bukan kamu yang ditanyain Aku mau dong ketemu Sarah sama Jainab Bukan kalo kamu bukan Sarah sama Jainab Jainab Dua 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 Tunggu Ini salah nih Dua Tapi gak apa-apa deh Tapi gini lah Dul itu kan juga sebagai seorang pemuda yang rajin sekolah dan berprestasi Sama sama Dul Dul juga prestasi untuk menciptakan karya-karya hebat yang bisa kita dengar Dua beneran Dua beneran sama Beneran Tunggu gak salah Gak salah Gue baru ada lo bintang Cuma yang jelas Bos Revolusi Ciwa Tadu nih Hei Anak seorang legenda Penyanyi Ben Dul Anaknya Ahmad Dhani ngefans sama bandnya Vicky Aku bagusnya bandnya dia Tau lagunya Hei Gue aja ngefans sama Dewa Gue ngefans sama lagu lu Lu ngapain ngefans sama dia Tau lagunya Tau lagunya Tau 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 Lu nonton dimana dia ada lagunya Di acara apa tuh Sampai Bang Tukul bengong Itu nonton Tau nonton Tau nonton Tau lagi di rumah Ya sama Thank you Dul Karya itu gak pernah ada batasan bos Karya itu tidak pernah mengenal kasta sosial atau orang Karya itu sebuah pemersatu untuk kita nikmati bersama Tau Eh ditutup dulu Dul 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 Makin ganteng Kiraan aku si Dulor Rano Karno nih Maaf nih Pajir Rano Karno Eh pertanyaannya ganti dulu Pertanyaannya ganti Eh Aduh maaf nih Pajir Rano Karno nanti kapan main kesini ya Salah gue Talentnya ini kali biasanya kan Ini mau ngeprank ngeprank kayak di acara aja E PRANK Dul Dul Gimana Ayah sehat? Alhamdulillah sehat, waduh kamu aku lihat denger-dengar kabar berita kakakmu si Al mau dinikahin sampai ayah mau minta tolong ke Om Fadlizon sama Om Roki Gerung jadi saksi emang betul ayah mau nikah eh ayah mau nikah, ayah mau nikahin, ayah mau nikah juga, ayah mau nikah lagi wah gak tau ya, ya cuman emang Al udah ini ya, kadang-kadang curhat gitu ya, kadang-kadang curhat kayaknya mau lebih serius deh usia berapa sih Al? Al tiga tahun di atasku, 97, kamu berapa? aku cuma baru tau infonya, aku kayaknya mau lebih serius deh, maksudnya fokusnya gak di pacaran doang, cuma mau lebih ke genceng aku gak tau, Al tuh usia berapa 23 berarti? 23, aku berapa 20? aku Agustus nanti 20, kalau Fadlizon atau Roki Gerung jadi saksi aku gak tau ya, gak tau gak tau tapi kan sekarang ayo, Alhamdulillah kan dari bebas kemaren ayo udah berkarya lagi, tapi kamu sendiri sebagai anak ya ayah tuh kamu lebih senengnya ayah di musik atau di politik atau dimana? kamu sebagai anak nih, hati nuranimu sebagai buah hatinya? ya sebenernya sih suka di semuanya ya, cuma kalau untuk, untuk apa, quality time gitu ya kalau secara dari anak ke ayah ya lebih suka ayah jadi musisi jadi bisa main ngejam bareng, ciptain lagu bareng, tapi kamu belum pernah ciptain lagu bareng sama ayah, udah ada belum? belum, 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 cuma ada kepikiran sih, ada kepikiran, cuma belum, nanti kita tungguin sama bunda udah, sama bunda udah, sama bunda dorce sama bunda dorce sama maya bunda maya, sama maya sama dorce bunda dorce kan ke rumah gue ada, udah pulang dari sekarang tapi kalau bunda, kamu sekarang kan tinggalnya sama bunda apa sih perbedaan saat ayah sama bunda sudah punya kehidupan masing-masing kamu kan pernah tinggal sama ayah, kamu pernah tinggal sama bunda yang sekarang kondisinya gimana sih? apa sih yang kamu bisa dapetin? ya kalau dulu kan serumah ya sebelum di first kan serumah, ada KKL, ada KKL, lengkap semuanya kalau setelah di first kan bunda kadang setiap weekend ya setiap weekend balik ke apartemen daddy kan kalau setiap weekday, Senin sampai Jumat di pencaten di rumah ngurusin anak-anaknya ya bikin makanan, masak lah, nonton film bareng jadi tetep dapet waktu bersama gitu ya kalau aku kan emang tinggal sama bunda, kalau yang di kondok indah El sama Al oh jadi Dul itu tinggal sama bunda? iya oh Al sama El itu sama ayah El bolak-balik sih kadang terjaten, kadang kondok indah kalau aku emang sama bunda itu keinginan kamu yang mau sama bunda atau bunda yang pingin? emang keinginanku, keinginanku dari dulu pengennya sama bunda terus pengennya anak bunda ini tapi wajah ketiplek-ketiplek ayahnya enggak, tapi kan enggak lakuan sedia, lakuan sedia oh iya iya oh bedanya gitu iya tapi kalau ayah ini kan seorang amat dan ini kan kontroversinya banyak dari karya, sensasinya, semuanya kamu sebagai seorang anak pernah baper gak? atau sampai pernah kalau ada yang gak suka apa kamu langsung ngomong, ayah ayah jangan gitu dong atau kamu lebih diem aja? lihat momen sih lihat momen, kadang-kadang kalau misalkan lagi berdua gitu eh jangan terlalu gini dong kadang-kadangnya di dengerin, kadang-kadang enggak gitu aja diskusi lah diskusi kan udah mulai dewasa semuanya anak-anaknya kan tapi kalau misalnya tadi kan denger Al katanya mau nikah tapi aku pernah baca juga katanya kalau dulu ini pengen nikah muda juga emang bener? pingin cita-cita cita-cita berapa istrinya? ayah 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 nanya sayang aku gak boleh, aku dulu gak usah ikut tiketan kalau mau memberikan informasi baik bu apa? ini istrinya 24 bu yang ketahuan yang gak ketahuan berapa? gak ketahuan berapa? yang ketahuan berapa? dia beneran dong nikah siri sampai 24 kali iya justru itu hal kadang dulu banyak menaklukkan wanita adalah sebuah kebanggaan yang membuat diri kita menjadi hebat tapi pada dasarnya aku tuh orang yang paling menyesal karena gak pernah bisa bertahan setia terhadap suatu wanita sampai aku menutup mata buat selamanya jadi ini nyesal jadi ini nyesal jika belum baca itu apa? nyesal pengen dia kalau bisa satu satu kalau anda kata memang harus bisa diulang lagi aku tidak akan mau mengulangi sejarah hidup lagi walaupun ya secara ya menaklukkan banyak wanita-wanita cantik apa yang kita juga idolakan tapi secara hati gak menjadi sebuah kebanggaan karena kamu bisa memberikan perasaan kamu kepada banyak orang dan bukan satu orang yang tahu jadi aku berharap kalau sampai Dul punya pilihan nikah muda pun ya memang harus dipertimbangkan dengan baik karena sekali melangkah ya pasti tapi pengennya tuh cita-citanya umur berapa gitu Dul? sekarang kan baru umur 20 ya kalau ayah kan dulu 24 ya ayah dulu 24 ya aku paling segituan ya cuma masih nantilah cuma sekedar keinginan doang maksudnya sekarang aja ngurus diri sendiri aja belum bener gitu gimana ngurusin orang lain gitu kan jadi ya fokusnya adalah sekarang karir musik dan membenahi apa membenahi diri sendiri ngurusin diri sendiri dulu kalau udah bisa ngurusin diri sendiri baru ngurusin wanita kemudian kan dulu kena dikabarkan dekat sama Alia Masair sama Alia tapi gimana sekarang kabarnya sama Alia? masih baik-baik aja sebagai teman? teman baik sebagai teman kemarin lebaran dia ngirimin paketan lebaran oh iya makasih ya ya kadang-kadang masih suka temper ya kan gak baik ya komunikasi putus silaturahmi kan gak baik ya iya bener putus pacar bukan berarti putus silaturahmi kan iya jadi ya masih jadi teman baik aja emang kalo kriteria Dul tuh sukanya cewek tuh kayak gimana sih? gak anek-onek sih ya yang penting ya cantik atau manis itu pasti lah ya montok gak apa? gak suka yang montok heeey gak suka yang montok montok kan boleh bu punya pilihan masa orang gak boleh bu aku suka yang montok ini montok loh iya iya ibu tuh kuat ibu berisi ibu kuat ibu cantik aku suka makan oke kalo gitu untuk Dul Jailani ada satu wanita yang memang dikabarkan sedang dekat dan terus-terus dikabarkan dekat dengan Dul tapi kita gak pernah tau apakah dia sudah menjadi kekasih hatinya Dul atau tidak emang bener? siapa sih? dia oke bos kali ini iya kita akan tanya apakah Dul sudah berpacara dengan wanita itu? iklan dulu dah Dul ada Dul ada jangan kemana-mana tetap di oke bos iya 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 emang 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 aku tuh penasaran banget benernya tuh kamu sama Tiara ini tuh gimana sih soalnya kan adalah sampe ada lagunya sampe kamu bikinin lagunya tuh sampe kayak gitu banget gitu lagunya tuh Tiara iya nana 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 iya engkau lamu Tiara gitu kan gitu kan tiara kalahmu Tiara nah gitu nggak enakan revolusi jiwa iya iya jadi tuh gimana sih sebenernya kalian tuh emang apa kan banyak gitu jenyang apa emang beneran cuma temenan doang KTM teman-teman istra bukan apalagi PDKT lagi pendekatan tapi belum temenan aja temenan aja tapi kamu nyiptain lagu iya kan waktu itu udah disuruh nyiptain lagu buat Tiara mendadak loh spontan loh kamu spontan ciptain lagu mendadak buat Tiara di acara TV sebelah kan disuruh buatin lagu buat Tiara yaudah aku resapi momennya aku liatin mukanya Tiara tapi dengan lagu yang bagus itu pasti kan ada apa ya emosional ada greng nggak ada greng gitu ya iya ada kayak ya pengagumannya ada kalau kagum emang kagum kalau kagum emang kagum kamu kagum momen Tiara iya karena karena suaranya bagus banget dan aku anak aku liat anak itu punya potensi gitu ya untuk apa membangkitkan industri musik Indonesia aduh itu tenang kalau ngomong bijak kayak malah sekolah ya kayak pijak apa kayak kepala sekolah kepala sekolah dan lu kayak penjaga sekolah tapi bunda ttb ttb apa tuh teman tapi berkarya wooo oke bentar jadi bunda udah dikenalin tapi kan udah kenal dong udah pastinya ayah ayah kalau ayah sama bunda suka ikut campur gak sih urusan personal kamu iya misalkan kayak ayah sama dia hei lu jangan sama dia sampe sih itu aja aku suka tuh sama dia iya kadang-kadang suka ikut campur sih cuma bunda yang lebih suka suka komen aku suka sukanya curhat sama bunda oh lebih sering curhat sama bunda kalau soal percintaan biasa curhat sama bunda sama bunda kadang-kadang aku butuh sudut pandang wanita kan tapi ibu memang bunda karena tau kan dari sisi sudut pandang wanita iya tapi sama tiara bagaimana nih terus suka temen aja temen aja bundanya melihatnya iya bunda juga bilang temenan ajalah kadang-kadang aku emang belum belum mau fokus ke asmara gitu ya belum mau fokus ke asmara tapi gak menutup kemungkinan tiba-tiba ketemu yang serah kan juga ya gak apa-apa gitu ya kalau itu kan gak ada yang tau ya ya bener kalau aku sekarang kan emang aku lagi fokus ke musiku dulu siapa tau nanti kalau bundanya ketemu sama temen anaknya temen dedinya di perjodohan karena kalau aku ngeliat di vlognya bunda bagi-bagi THR omplopnya tebel-tebel banget nih liat nih looking to visual wah tunggu-tunggu berapa tuh tebel banget aku mau nanya deh itu kan isinya tebel banget ya dolar dolar enggak enggak rupiah kan banyak banget kenapa gak di transfer aja ya kan THR mengapresiasikannya begitu bu kalau di kampung ya kalau di aku kayak begitu kalau di kampung-kampung tuh orang lebih seneng kayak di bagian itu ya iya kan tapi kan kalau tipis iya kalau tebel kan mendingan di transfer iya tempat isinya berapa seratus juta itu kali ya gak ada pokoknya orang langsung abis buat bayar pajak hah wah THR pendul peso atau dolar rupiah 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 tapi sayang banget ya tapi dul ini selain sayang ya pasti lah sayang sama mama papanya iya tapi sama adik-adiknya juga deket banget iya lihat nih fotonya nih nih aduh ini Muhammad Ali Muhammad Ali ini adiknya yang paling kecil ini yang paling bontot ya iya iya Muhammad Ali berarti dul ini punya empat empat apa dua adik tiara eh oh kakak tiri ku ya tiara iya kakak tiri kan ada tiara ada raf siapa javi javi itu kakak berarti kalau javi adik tiri oh iya kalau yang adik kandung ada Shafia Ahmad sama Muhammad Ali seneng banget punya adik cewek dulu ya seneng banget seneng banget jadi aku kalau mau deketin cewek itu kadang-kadang belajaran dari deketin Shafia oh gitu oh gitu kenapa ya kan biasanya kayak cewek kan kalau aku dateng ke rumah gitu misalkan Shafianya masih kadang-kadang kalau aku jarang ke rumah Shafia tuh suka ngambek gitu loh bukan ngambek ya suka agak sedih gak mau ngobrol jual mahal banget sih Shafia gitu ya akhirnya disitu aku belajar gimana caranya meluluhkan seorang hati wanita gitu ya adik apa ya oh oh berarti kalau cewek itu gak bisa langsung diajak gini oh berarti gini ada sela-selanya akhirnya alhamdulillah sampai akhirnya Shafia mau megang tenganku dan itu aku aplikasikan ke wanita remaja berhasil oh jadi ternyata wanita itu gak beda umur gak beda usia itu tetep sama aja ya karakternya aku juga sama sayang aku dulu berjuangkan sebelum ke teman Agita cara melumpuhkan wanita itu aku ke ibu aku dulu ibu aku seneng ke ibu yang lain gitu gue pengen punya ade lagi gak sih tapi mungkin kan kalau dari ayah udah dari bunda pengen dari bunda maya sama daddy irwan kalau aku sih sebenernya mau karena emang aku basicnya penyayang anak kecil gitu ya oh suka anak kecil makanya salah satu alasan aku pengen nikah muda kan karena pengen cepet-cepet punya anak gitu ya oh gitu nah tapi yang gak sekarang juga gitu maksudnya aku punya anak sekarang jadi aku ya belajar itu ya kepada adek-adekku gitu kadang adek-adekku itu udah aku anggap kayak anakku sendiri gitu ya jadi kenapa aku suka main sama Shafia sama Muhammad Ali karena pas aku main sama mereka aku flashback ke aku jaman dulu misalkan adekku Muhammad Ali tuh lagi main trek-trekan gitu ya aku langsung inget jaman dulu aku tuh suka main pesawat- pesawat terbang dan dan di imajinasiku jaman dulu tuh emang pesawat terbang beneran ada airport terbeneran jadi ya apa ya merupakan kebahagiaan dan ketenangan hakiki gitu waktu aku temenin adikku dan merasa apa ya senang aja aku bisa jadi orang yang ee bermanfaat untuk adikku gitu ya wow lalu insya Allah selalu nemenin untuk adik-adikku lah mudah-mudahan Bunda Maya kakak yang baik punya anak lagi kalo aku sih pingin cuma ya tapi anak Bunda mau jadi Irwan gantung Bunda tapi katanya Dul ini paling susah bangun sayang coba kamu bangunin coba ya pura-pura tidur ya gimana sih kita pengen lihat sejadi ibu bangunin kan dia bukan jadi ibunya bukan maksudnya gini kita coba reka adegan reka adegan sesusah apa sih seorang Dul itu dibangunin pura-purnanya tidur tidur disini iya tidur ya aku cerita Bunda Maya aku aku oh gantengnya kayak Al lu jadi Al Al Ghazali aku jadi Daddy tidur ya aku dulu nih ya ibunya dulu ya iya ibunya aku Al ya Dul Dul bangun Dul ini udah aduh nyorok Dul Dul ini udah jam 10 pagi nih bangun Dul Daddy aduh-aduh gak enak banget apa lagi Daddy 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 apa sih Mam kamu kenapa itu prestasi lo gitu apa sih kenapa sih itu tidur gak bangun bangun coba ditolong Daddy deh lo ini udah pagi harusnya biasanya normal kalo pagi ini udah bangun coba-coba Daddy yang bangunin kali bangun dong kok gak bangun bangun ayo bangun 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 gak mau bangun juga kan coba aku minta tolong Al dulu ya iya coba Al kakaknya kan bisa suka bangun Al anakku sayang ganteng udah bangun Wina ya udah dong ma udah tolong bangun bangunin nih adik kamu bangunin kakakmu bangun dong lu lu malu-maluin aja Dul 5 menit 5 menit cepet banget udah bangun 5 menit lagi hei aduh ini susah banget sih dibangunin susah eh Dul gue panggilin lu seseorang biar lu bangun lu mau gak lu yaudah panggil si Mbak aja bangun dong Dul bangun Dul Dul bangun Dul bangun itu ada temennya dateng oh cucu susah banget cucu apa dia bilang pengen cucu pengen cucu pengen cucu pengen cucu pengen cucu Dul lu bangun gak lu Dul bangun Dul bener-bener lu itu temennya dateng Dul 5 menit 5 menit Dul sahur Dul 5 menit 5 menit sahur sahur waaah 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 eh ayo bangun sahur du sahur du iya 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 kaget yaa Bigi sama gua gak bangun sama lu gak bangun sama gigil sama tiara bangun loh hahaha eh pagi lagi tidur ayo bangun entah 5 menit lagi ayo bangun dulu hee mimi cucu hahaha iya kan kalo pagi tadi minum susu kenapa sih emangnya eh tapi tiara cantik bangen yeay iya 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 Kamu spesial hari ini jadi bintang tamu yang spesial dengan dandanan yang spesial untuk orang yang spesial. Iya. Sampai lagunya tuh ada tuh. Tiara. Salah nandanya. Sayang-sayang, kemarin katanya ayahnya Tiara itu udah ketemu sama Dul emang bener? Emang bener? Bener. Oh iya bener. Dul, cantik banget Dul. Iya emang cantik. Enggak apa sih? Udah sepi banget. Udah bingung. Enggak tapi bener, kemarin tuh katanya aku liat di vlognya itu. Ayahnya Tiara udah ngobrol di rumahnya Bunda. Iya nih liat nih. Oh gitu. Tapi waktu itu pas dateng Tiara gak ikut? Gak ikut. Gak ikut. Jadi cuma papanya aja. Iya aku pun gak tau kalau papa ternyata ke rumah dia. Oh gitu. Kayaknya apa aku sih Dul ya? Ngambil hati papanya dulu. Karena apa sama-sama ini juga ya? Lumayan seks of. Ya. Eh, si Amin. Kalian kalau berdua tepon-teponan atau WA-WA suka ngobrolin apa sih? Enggak pernah sih sayangnya. Enggak pernah. Oh Bi. Tuh. Ya Ella dulu kode. Kita komunikasinya lewat hati aja. Yeay. Bisa aja pambang. Bisa aja pambang. Bisa aja pambang katanya. Dul. Kamu tuh dia tuh kasih kode loh. Maksudnya ya di telpon. Kalau Dul telpon boleh gak? Kalau ada perlunya sih gak papa. Kita lebih suka ini ya. Lebih suka bahas musik. Jadi kalau berdua ngobrol. Karena aku kasih Tiara lagu gitu kan. Ya gimana Tiara lagunya? Kalau misalkan ada yang gak enak. Bilang aja jangan sungkan-sungkan ya. Oh jadi kamu ngasih lagu buat dia? Iya. Wow keren. Dari ngasih lagu, ngasih hati, ngasih masa depan. Sebenernya apakah Dul ini tipe Tiara ataukah Tiara juga tipenya Dul. Dan juga kira-kira tipenya mereka tuh pinginnya mendapatkan pasangan yang seperti apa. Jangan kemana-mana tapi oke bos. Siap. 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 Kita coba gila-gila bos. Siap. Siap. Jadi Tiara ini udah. Siara ini kalau seandainya punya pasangan pingin punya cowok yang seperti apa. Seperti siapa. Tipe-tipe. Tipe-tipe. Tipe cowok yang aku suka. Apa ya mungkin gak terlalu banyak kriterianya. Pokoknya bisa bikin bahagia aja gitu kan. Terus selalu ngasih positive vibes. Dan saya bikin nyaman lah. Tiara. Tiara kan ini aslinya dari Jember. Jawa Timur. Ya gue doang ngomong bahasa Jawa. Coba ngomong sama Dua. Kan Dua juga katanya dari anaknya bunda sama ayah tuh paling bisa bahasa Jawa tuh katanya gue. Ngobrol, ngobrol, ngobrol. Ya apa. Jawa Timuran, Jawa Timuran. Ngomong apa sih. Ya apa enggak kabar-kabar mundo. Kabar ku ya api. Mangan. Wes. Mangan apa. Mangan hati. Oh enggak. Makan hati ya. Giyon. Oh Giyon. Oh Giyon. Tau Giyon gak? Tau bercanda kan. Oh iya bercanda. Coba ngomong ini yang lebih panjang. Misalnya masalah musik atau apa gitu. Eh. Ini apa. Aku bendino aku seneng nyanyi sih. Bendino nyanyi? Bendino. Atau suka konsernang jeding gak? Seneng konsernang jeding. Iya. Kayak sih ada gemar-gemarnya enak gak sih? Iya. Sambil cawaran ada ya. Kamu piano di jeding bisa enggak? Kayaknya kamu enak jeding. Piano bisa enak ya. Kayak TV-TV di Ponorogo ya gitu. Nah habatnya kalian itu. Sekarang itu kan anak-anak zaman sekarang itu kan jarang menggunakan bahasa daerah. Nah tapi dulu sama Tiara masih tetap melestarikan bahasa daerah ya. Keren. Apalagi Tiara gitu. Biasanya itu anak-anak banyak juga kan. Kayak yang misalnya dari luar kota kesini udah gak mau lagi pakai bahasa Jawa. Tapi kamu masih mau masih nyanyiin lagu bahasa Jawa. Keren. Kenapa sih misalnya kayak Dul. Dul kan lahir di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Kenapa mau belajar bahasa Jawa? Kalau aku emang dari kecil itu 90% inner circle ku itu orang Jawa Timur semua. Jadi dari kecil itu emang ngomongnya udah ya. Udah Surabaya. Pasti gitu ya. Dan sampai sekarang aku 90% juga inner circle ku. Manajemen ku, keluarga ku. Kalau di rumah yang ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu ya. Iya. Dan aku gak malu aku malah banget. Sama ayah juga bahasa Jawa. Sama ayah kadang-kadang ya. Dan kalau aku nggak malu pakai bahasa Jawa. Ngomong bahasa Indonesia juga ada. Ngomong bahasa Jawa juga kan. Tapi bisa nyanyi gak bahasa Jawa nya? Ya iso toh. Iso. Bukiki bisa. Ngerti. Aku kan Jogja. Oh Jogja. 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 Pak Rami, Pak Bandung ya abu semua ya? Bandung. Jawa Barat. Jawa Barat. Coba dong nyanyi lagu ini. Pamer Bojo. Pamer Bojo. Boleh gak Dul? Tau lagunya gak? Aku duluan deh. Tidak hafal sih. Kamu hafal gak? Seberapa tadi ya? Aku tau cuma... Tak kita kita. Kamu nyawa-nyawa nih soalnya. Ya iya iya. Langsung. Coba. Coba. Musik. Abis ini asik nih lagu Jawa nih. Dul. Mana lu tak kita? Duitku ente, aku jaluk sangguni, duitku ente, duitku ente, duitku ente, duitku yang gak ada. Raono sanggut. Oh iya bener ini bisa ya ibu ya. Kocok lagi sangguni gawe mangan, lagi-lagi terus. Duitku ente, duitku ente, carung sangguni gawe mangan. Sanggunnya buat makan, uangnya buat makan. Minta sangunya buat maem. Minta nasinya? Sangu, sangu, sangu. Sangu? Sangu tuh uang. Sangu. Ini si Dul nyanyi atau curhat sih lagi gawe mangan. Ya udah tapi bagus kan lagunya. Tapi kalau Tiara udah nyanyi Dul juga harus nyanyi dong. Gua suka lagunya Dul yang paling baru, judulnya Sang Pemuja. Ah, Dul itu Sang Pemuja tuh cerita tentang apa Dul? Itu lagu religi sih. Jadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bikinnya buat, ya tujuannya ya buat Tuhan. Nanyiin dong Dul. Refnya, refnya. Ayo. Aku gak bisa. Ben hacatan. Nyanyi padahal. Oh nyanyi, oh itu jadi yang nyanyi. Oh aku suaranya aja deh ya. Yang nyiptain Dul. Oh jadi kolaborasi sama... Oh yang syuting dirumahnya Dul ya. Ya, ya. Yang matfali dateng ke rumahmu. Betul. Wah keren. Mereka ya keren-keren semua. Tiara juga bagus laranya. Tapi memang aku tuh seneng kalau Tiara nyanyi itu suaranya bagus. Apalagi nyanyi lagu Jawa. Bo Gigi udah pernah me touring kan belum? Belom, nanti ya. Tapi. Nanti ya. Dulu, lagu Sang Pemuja udah rilis dulu? Udah alhamdulillah. Udah ya, jadi udah bisa dengerin semuanya ya. Udah bisa di semua digital platform di Youtube. Sebentar aja rilis Sang Tiano version. Jadi kalau kalian pengen liat karya-karya Tiara sama Dul. Udah bisa di semua digital platform. Tuh, di platform bisa didengerin. Nanti kira-kira ada pesan yang mau sampaikan Tiara ke Dul. Dan juga ada pesan yang mau sampaikan Dul ke Tiara. Apa sih? Penasaran? Jangan kembali, mantap. Oke mas. Siap. Siap. Kita kembali. Terus. Ini orang udah mulai malah. Ya Allah. Hei. Udah mulai. Lu malah. Leher dipeletak-pletakin kenapa sih? Udah mulai nih. Ya Pak Fiki, kenapa sih kalau pegang-pegang leher gitu emang lagi gak enak badan? Iya nih Tiara. Aku lagi, alhamdulillah lagi banyak kerjaan. Terus aku kerjanya sampai malem banget. Jadinya badan aku tuh kayak masuk angin dan rasanya tuh gak enak banget deh. Kayaknya. Iya. Itu namanya. Itu tuh lagi masuk angin dan kecapean. Karena kan kerja terus. Sampai pulangnya malem. Nah. Tapi walaupun tetap kerja, kita tuh harus menjaga kesehatan tubuh. Apalagi selama pandemi ini. Kemarin aku tuh juga sempet kayak gitu. Itu cuman untungnya aku minum ini nih. Minum apaan? Starfit. Ini apaan memangnya? Ini namanya Starfit. Dia ini adalah jamu praktis yang mengandung banyak banget bahan yang kaya akan hasil. Seperti temulawak untuk menjaga kesehatan fungsi hati. Terus ada kunyit juga menjaga kesehatan lambung. Ada beras kencur sebagai sumber energi. Terus ada jahe untuk menghangatkan badan. Dan satu lagi ada madu juga sebagai pemanis alami. Banyak banget kandungan dan manfaatnya. Emang betul sih aku juga pernah denger tuh. Di masa pandemi ini bahan tersebut juga emang bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bener banget. Pastinya dong Starfit ini juga mampu membantu meredakan meriang, pegel-pegel, lesu, perut, kembung, mual, dan membantu memelihara fungsi hati. Ternyata banyak banget manfaat yang terkandung dalam jamu Starfit ini ya. Tapi ini bagaimana cara minumnya Tiara? Cara mengkonsumsinya itu gampang banget. Kakak tuh bisa langsung minum Starfit dengan mengkocoknya terlebih dahulu. Dan Starfit ini bisa dikonsumsi satu sampai dua kali sehari setelah makan ya. Cobain ya. Oke yuk kita cobain. Pasti ini. Hmm. Beger banget nih coba. Wah. Aku bakalan stok di rumah ah. Untuk menemani aku bekerja dan menjaga kesehatan untuk orang-orang di rumah aku. Terima kasih ya Tiara informasinya. Harus cantik baik juga lagi. Oh Tiara kalau aku mau ini belinya dimana? Yap sama-sama. Aku juga udah stok banyak banget di rumah. Dan di tas aku untuk bisa aku bawa kemana-mana. Kak Vicky bisa beli di Starfit di Apotek. Toko obat. Official online shop di BR Fit Official Shop. Yang sekarang udah ada di Tokopedia. Dan sekarang udah tersedia di Alfamart juga loh. Starfit. Jogok praktis. Berhasil. Oke. Tapi kalau mamanya Tiara ini. Yang udah pengen Tiara cepet nikah gak sih? Itu ada mama tuh disana tuh. Halo Tante. Itu ada mama tuh. Mama. Ma. Coba ma. Ma. Kalau mama pengennya nanti suatu saat. Tiara pengen dapet suami yang seperti apa sih ma. Terus kira-kira Tiara boleh nikahnya di usia berapa ma. Ya ma. Ya sebetulnya belum pernah kepikiran sih Tiara mau nikah. Umur berapa. Yang penting dia udah dewasa. Dia baru boleh menikah. Kalau kriterianya terserah Tiara. Kalau menurut mama sih yang penting sole. Bisa aman bimbing Tiara. Bahagia dunia akhirat itu aja. Kalau ada dua nih ma cowok. Vicky sama Dul. Mama pilih mana jadi. Pilihannya sulit. Pilihannya sulit. Kita doain aja mudah-mudahan mas. Suatu saat nanti Tiara mendapatkan jodoh yang memang bisa pas untuk Tiara. Sayang sama Tiara. Sayang sama keluarganya ya ma. Amin. Kita doain. Dul juga kan katanya pengen cepet nikah muda. Kita doain supaya. Insya Allah dijabah juga sama Allah. Keinginannya, ikhtiarnya juga dimudahkan. Aku doain Dul ini anak muda yang bagus karya-karya. Aku bangga sama Dul sama Tiara juga. Mudah-mudahan kalian berdua semakin cemerlang. Dan aku doain pokoknya yang terbaik untuk kalian berdua. Ayo kita. Gak usah. Gak ada waktu buat filosofi. Meningkat ngerin siaranya ini. Gemintang di hati. Go. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di Oke Boss. Siap Boss. Siap Boss.